Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku Bupenajilit 4A Tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan Lanjutan dari video kemarin Video kemarin setelah usai dengan sub 1 Sekarang kita akan menuju ke sub tema 2 Langsung saja adik-adik silahkan dibuka bukunya halaman 26 Halaman 26 itu ada ayo pelatih Bahasa Indonesia Tapi sebelum kita mengerjakan pelatihannya Adik-adik seharusnya membaca dulu Teks yang ada di kotak berwarna babu ini Kemudian silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut dalam bentuk diagram Diagram itu yang ada kotak-kotak yang seperti ini Dan saya sudah buatkan disini jawabannya Gagasan pokoknya adalah objek wisata kebun Raya Bogor Kemudian gagasan pendukung saya kasih tiga disini Yang pertama adalah pengunjung ramai setiap Sabtu dan Minggu Kemudian terdapat koleksi tumbuhan Indonesia Satu lagi terdapat pusat pelatihan pemeliharaan tumbuhan Silahkan diberi kotak-kotak seperti ini adik-adik Boleh seperti ini, boleh bentuknya juga seperti ini Kemudian kita menuju ke halaman 27 Disini ada IPA, kinerja praktek sebenarnya Cuma saya ada bisa bantu Untuk nomor 4 dan nomor 5 Langsung saja saya Baca nomor 4 Diskusikanlah hal-hal berikut Yang A, apakah kamu dan temanmu mendengar bunyi akibat tumbukan batu Yang B, jelaskan sifat yang ditunjukkan lambatan bunyi Jawabannya adalah ya bisa Yang B, jawabannya tumbukan batu dapat didengar Karena bunyi tumbukan batu itu dapat merambat melalui benda cair Kemudian untuk jawaban nomor 5 Buatlah kesimpulan dari diskusimu Ini kesimpulannya adalah Dua batu yang ditumbukkan ke dalam ember berisi air Dapat didengar oleh telinga Kita karena bunyi dapat merambat melalui benda cair Begitu kesimpulannya Sekarang kita menuju ke Halaman 33 Ya pada halaman 33 Ada soal matematika Ayo berlatih Perhatikan gambar-gambar berikut Kemudian jawablah A, B, C Yang pertama manakah yang merupakan sudut lancip Kemudian manakah yang merupakan sudut siku-siku Dan C manakah yang merupakan sudut tumpul Jawabannya adalah Yang nomor 1 Manakah yang merupakan sudut lancip Jawabannya adalah A, B, F Saya ulangi A, B, dan F Kemudian untuk yang B Manakah yang merupakan sudut siku-siku Jawabannya 1 adalah C Ini yang siku-siku Kemudian yang C manakah yang merupakan sudut tumpul Jawabannya adalah 2 Yaitu sudut D sama E Nomor 2 Perhatikan gambar dari samping Apakah besar sudut M sama dengan sudut N Ini setelah saya ukur Ini adalah 25 derajat Dan yang N juga 25 derajat Jadi jawabannya adalah Ya, sudut M sama besar dengan sudut N Saya ulangi jawabannya adalah Ya, sudut M sama besar dengan sudut N Kemudian yang B Apakah sudut Apakah besar sudut akan berubah jika kaki sudutnya diperpanjang Jika kaki sudutnya diperpanjang Ada adik Tidak akan merubah besar sudutnya Jadi jawabannya adalah Tidak berubah Dalam kurung tetap sama besar sudutnya Atau tidak berubah dalam kurung Besar sudutnya tetap sama Ya, sama aja ya Di balik-balik Sekarang kita menuju ke halaman 35 Ada Ayo berlatih SBDP Nomor 1 Langsung saja Mengapa pola lantai penting dalam tarian Jawabannya adalah Oh ini dia Agar tarian lebih indah Saya ulangi Agar tarian lebih indah Jika ada adik punya alasan tersendiri Silakan Sebenarnya disini juga ada Silakan adik-adik pilih alasan yang tepat menurut adik-adik Tapi bagi saya Menurut saya salah satunya adalah Agar tarian lebih indah Itu fungsi dari pola lantai Nomor 2 Perhatikan gambar pola lantai tari berikut Kemudian buatlah pola lantai berbentuk lingkaran Dan segitiga dari barisan di atas Lingkaran seperti ini adik-adik Ada hurufnya ya Seperti ini Kemudian yang segitiga seperti ini Silakan adik-adik Bikin yang lebih rapi dari kami Sekarang kita ke halaman 37 Ada ayo berlatih Ipa Nomor 1 Berapa frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia Ada di atasnya itu adik-adik Yaitu 20-20 ribu HZ Jawabannya Nomor 2 Apa fungsi lain dari telinga Selain sebagai indera pendengar Disini ada adik-adik jawabannya Ini dia Sebagai alat keseimbangan tubuh Ya jadi Sebagai alat keseimbangan tubuh Kemudian nomor 3 Apa fungsi saluran eustasius dan koklea Semuanya ada disini Saluran eustasius ini fungsinya adik-adik Ada banyak Salah satunya adalah menghubungkan ruang telinga tengah dan varing Ya penjelasannya banyak maksud saya begitu Varing itu apa Boleh ditelis boleh tidak ini Jadi kalau saya langsung saja fungsinya adalah yang ini Menghubungkan ruang telinga tengah dan varing Sedangkan koklea Ada disini Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi Ke saraf pendengaran Jelas ya adik-adik ya Kemudian nomor 4 Jelaskan dengan singkat proses mendengar bunyi Saya sudah taruh disini Di awal dari getaran bunyi Ditangkap oleh daun telinga Kemudian diseluruhkan ke lubang telinga Atau Liang Apa tadi Liang telinga ya Liang telinga Atau lubang telinga sama saja Kemudian dilanjutkan untuk menggetarkan gendang Kemudian bunyi tadi Gendang telinga Kemudian bunyi tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran Lalu ditangkap oleh koklea Kemudian diseluruhkan ke saraf pendengaran Kemudian ditransfer ke otak Kemudian otak akan menerjemahkan bunyi apa itu Nah silahkan Kalau ada adik merasa ini kurang lengkap Disini juga sudah ada Ini lebih banyak lebih jelas Penjelasannya lebih banyak Oke sekarang kita ke nomor 5 Mengapa kita sebaiknya menjauhi bunyi yang terlalu keras Jawabnya agar gendang telinga kita tidak rusak Oke Sekarang kita menuju ke bahasa Indonesia Halaman 38 Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung Setiap paragraf dalam teks di atas Lalu buatlah diagram dari gagasan-gagasan tersebut Nah gagasan pokoknya ini ada adik Paragraf pertama Perbedaan bukanlah pengalam dalam kehidupan masyarakat Gagasan pendukungnya adalah warga bergotong royong Paragraf kedua Gagasan pokoknya adalah keluarga BNI tidak ikut kerja wakti Gagasan pendukungnya adalah warga mengizinkan keluarga BNI untuk beribadah Kemudian warga senang mempunyai tetangga yang tak beribadah Untuk paragraf yang ketiga gagasan pokoknya adalah Saling menghargai perbedaan menciptakan kerukunan dan ketentraman Gagasan pendukungnya adalah Seusai beribadah keluarga BNI ikut kerja wakti Kemudian keluarga BNI meminta maaf Kemudian warga memahami alasan keluarga BNI Bagi saya itu adalah gagasan pendukungnya Kalau ini semuanya dijadikan ke bentuk Diagram atau Ya dalam bentuk diagram Ini jawabannya sudah ada di sini Ini judulnya toleransi saat bekerja wakti Ini gagasan pokok pada paragraf pertama Ini gagasan pendukungnya Gagasan pokok pada paragraf kedua Ini ada dua gagasan pendukungnya Kemudian gagasan pokok pada paragraf ketiga Ada tiga gagasan pendukung yang saya kasih di sana Ya silahkan ada adik di stop dan disalin Oke kita lanjutkan ke halaman 44 Di sana ada matematika Ayo berlatih matematika Halaman 44 ini adik-adik Nah ini dia Nama bangun datarnya apa Kemudian jenis-jenis sudutnya apa Dan taksiran besar sudutnya Saya sudah buatkan di sini Yang pertama nama bangun adalah segitiga Sama sisi Yang tengah adalah segitiga siku-siku Yang terakhir adalah segitiga sembarang Jadi sudutnya adalah Yang segitiga sama sisi ini adalah sudut lancip Yang segitiga siku-siku ini adalah sudut siku-siku Kemudian yang segitiga sembarang ini sudut tumpul Kemudian taksiran besar sudut Yang segitiga sama sisi A, B, C itu 60 derajat 60 derajat Yang segitiga sisi ini adalah Yang segitiga siku-siku Taksirannya adalah D, E, F 50 derajat 90 derajat Dan 40 derajat Segitiga sembarang Taksirannya adalah G, H, I 30 derajat 100 derajat 50 derajat Setelah diukur Rupanya A, B, C tetap 60 derajat 60 derajat 60 derajat Kemudian D, E, F 55 derajat 90 derajat Dan 35 derajat Kemudian G, H, I Yaitu 25 derajat 110 derajat Dan 45 derajat Oke adik-adik Sampai disitu aja Belajar kita Untuk tema Bupena tema 1 Sub tema 2 Dari buku Bupena 4A Yang berjudul Tema 1 Yang berjudul Indahnya Kebersamaan Oke Saya pesan Jangan lupa Untuk mengulang Adik-adik ya Kemudian Yang sudah subscribe Terima kasih Atas dukungannya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Di like di komen Dan di share kepada teman-teman Yang masih mengalami kesulitan Dalam menghadapi Atau dalam mengisi Buku Bupena Jilid 4A Oke Sekian Dan terima kasih